Lagi, satu, dua, tiga Halo Oke, gak kuat ya Bapaknya naik ya Lid Bapak, lid Bapak Lid Bapak, lid Bapak Sama naik Tahan balik, bergelandung Rute lo Kan gak dari situ Gak kuat Menarik Halo guys, Alfa baru bangun Kita sekarang mau ke Tokyo Tower Karena mama papa sama Alfa belum pernah ke Tokyo Tower Kita mau naik taksi Seperti biasa, kenapa naik taksi? Rute Karena pelajaran dari tahun lalu Salah informasi dari orang lain Terus, akhirnya kita mengetahui bahwa taksi itu Emang lebih mahal Daripada di Indonesia Lebih cepat untuk sampai ke tujuan Apalagi kita berempat Bisa dibilang kayak Menara Evo Gak gak ya? Menara Evo Liat tuh guys Teri banget Ginggi banget kan? Pertama kalinya nih kita ke Tokyo Tower Aku takut Kita akan naik Karena lebih tinggi Tokyo Skytree Jadi sama aja Kita cuma mau foto Belakangnya itu Ayo Guys Sampai tadi Di tempat aku beli es krim Agak jalan Cuma Ya 3 menit, 4 menitan Kalian sampai ke lokasi yang Kayak gini Nah itu lokasinya itu kira banget Buat kalian bisa foto kayak di lorong-lorong Tapi belakangnya itu langsung ke Tokyo Towernya Nah Itu yang membuat Aku datang ke lokasi ini Tapi antri guys Antri paling cuma 15 menitan Yang bikin indah dari Tokyo Tower ini adalah Di saat Semuanya tuh hijau Warnanya tuh mati-mati-mati gitu Gedungnya mati Biru Coklat gitu Reton-reton semua warnanya Terus dia sendiri tuh merah Terus putih Atau orange ya Pokoknya itulah Itu yang membuat Tokyo Tower ini tuh sangat indah Tapi saranku ya Kalau misalnya naik ke atas Menurutku Walaupun aku belum pernah ya Tapi kayak gak worth it Kalau misalnya kalian udah Pernah naik ke Tokyo Skytree Karena itu lebih tinggi jauh Dan bisa ngeliat semua Tokyo Kalau ini tuh kayak Kayak aja kalau naik ke atas Jadi mendingan Yang itu fotonya besar dari luarnya Bukan dari dalemnya Tapi tetap ini salah satu Desino-siwa wisata ya Apalagi kalau pakai baju kimono Itu lucu banget Tuh lucu banget tuh Yang udah pakai baju kimono sih Lucu sih Di Tokyo ya Foto bentaranya langsung Bagus tuh Apapun foto bagus Liat ya Bagus Orang lagi cushy nonton dracor tuh begini Katanya apa namanya Ice Christ Gimana suara lain Apapun Gajahnya Seperti juga Gajah 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 Semuanya sekarang alfa pegangan buletan oke papa pegangin alfa siap satu dua tiga lagi satu dua tiga halo oke nggak kuat ya papa yang naik ya nggak kuat nggak kuat nggak kuat ini jauh-jauh ke Jepang mainnya di taman bermain anak udah begini aja udah 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 mau tunjuknya mana tunjuk itu bisa bilang gitu loh apa mau naik-naik singa nyamuk kepidah pak mau naik yang apa itu hai 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 bonceng apa oke guys kita sekarang udah sampai Sibuya kita mau cari Giyukat tapi tutup tadi alfa Bobo kita mau jalan-jalan di sini siapa tahu ada makanan enak kita lagi cari makan cari makan cari makan ini terkenal ngga sih yang onigiri banyak tuh atasnya macam-macam tuh guys yang onigirinya macam-macam gitu susah banget sumpah cari Giyukatunya lagi ada pembangunan tuh jalan-jalan di Jepang guys akhirnya kita nyampe di Yoshinoya kita makannya Yoshinoya karena ayang belum pernah coba Yoshinoya nah ini menunya ada yang babi sih tapi babi dikasih tahu ini babi sisanya sapi-sapi sapi-sapi-sapi pokoknya kalau misalnya kalian ke Jepang jangan lupa artiin pakai Google Translate waaay makananku udah datang guys ayang makan ayam makan bersama Alfa disitu sama opa-opanya ketawa-tawa selamat makan oke guys hari ini kita mau beli ole-oleh tadi kita mau ke sukinji market tapi hujan banget kayaknya besok aja ke sukinji marketnya sekarang kita mau beli ole-oleh kita mau banyak beli ole-oleh untuk followers juga untuk subscriber juga kalian jangan lupa subscribe dan tulis di kolom komentar kalian mau ole-oleh apa pokoknya ini aku mau beli banyak banget ole-oleh menuju 10 juta followers sebentar lagi eh subscriber sebentar lagi bismillah ini adalah pipi kekenyalan pipi Alfa siapa yang mau main hujan sama papa angkat tangan angkat tangan ini hujan sama pipa oke guys kita udah sampai di Mega Don Quisto kalau nggak salah apa sih lupa namanya pokoknya ini namanya ini adalah salah satu pusat perbelanjaan ole-oleh terbesar ya banyak banget semuanya bener ini bukan buat ole-oleh aja sih orang-orang Jepang disini juga untuk biasa beli kebutuhan juga kayak gini misalnya ada mau birthday disini segala macem kayak apa ya ini tuh serba murah bagus lengkap nah itu disini tuh nah akhirnya orang-orang turis segala macem kayak aku kayak gini itu datang kesini ya untuk beli ole-oleh juga karena ada makanan-makanan yang biasa buat ole-oleh tuh disini juga dan harganya kompetitif oke sekarang kita udah di lantai lantai 2 guys di lantai 2 ini penuh makanan yang ada ramen kotak atau ada ramen yang per ini perbungkus ini harganya 1.800 yen biasanya kita beliinnya untuk orang-orang yang emang makannya non halal karena katanya udah ada yang halal gitu kalau misalnya cari yang logo halal mah nggak ada kayaknya di Jepang sangat jarang nih misalnya kayak gini nih kalian nyari coklat kayak gini ya nih ini tuh nggak ada logo halal ya kita juga ada logo halal gitu tapi kalau misalnya kalian nyari yang halal mungkin sangat jarang disini ya kita udah beli banyak banget ya isi ramen 3 ini satu pokoknya kita bawain oleh-oleh makanan yang enak-enak oke sekarang kita mau cari wih ada kitkat ini loh wuhh serial kitkat guys ada serial kitkat anak papa lagi ngapain itu lihat lagi ngapain pegang mini ya Allah sayang banget Masya Allah guys kita saking suka sama coklat ini kita kayak beli lagi yang gede dan di seval harga itu 310an sekarang di sini tuh harganya cuma 298an itu guys jadi lebih murah disini confirm ini suka ini enak banget bonbon bahkan ada bourbon yang macah nih kalau mau beli nilal ya harusnya gini ya macah terus jangan beli yang kotaknya lucu saran aku ya jangan beli yang kayak gini nih kotaknya emang lucu cuman rasanya kurang enak jangan beli kotaknya emang lucu bisa disimpan oke kita masih di tempat kosmetik itu mau apa maksudnya selamat menikmati